Intro Ya KPK memastikan penahanan terhadap Andi Zulkarnia Marangeng atau Chul Marangeng tidak menghentikan pengidikan kasus tugaan korupsi proyek pembangunan pusat pelatihan pendidikan dan sekolah olahraga nasional P3SON di Hambalang, Bogor tahun anggaran 2010-2012 penyidik akan terus mengusut keterlibatan pihak lain di kasus ini nah untuk itu tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru sepanjang ditemukan dua alat bukti nah lu seperti apa sebenarnya kasus yang menjerat banyak kedakwa di kasus korupsi proyek pembangunan pusat pelatihan pendidikan dan sekolah olahraga nasional ini rekan saya Carlos Michael akan menyampaikannya untuk Anda silahkan Carlos ya menahan Chul Marangeng itu butuh 5 tahun tentu masyarakat mungkin sudah agak lupa dengan kasus Hambalang tapi saya mengajak Anda untuk melihat lagi seperti apa sebenarnya proyek Hambalang Valerina dan juga Mas Tama di studio dimulai tahun 2003 ini implementasi undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional lalu pada tanggal 30 Desember 2010 terbit keputusan Bupati Bogor nomor 641 garis miring 003.21.00910 garis miring BPT 2010 tentang izin mendirikan bangunan untuk pusat pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional atas nama kementerian pemuda dan olahraga terkait proyek Hambalang ini kita tahu juga bahwa pembangunan pusat pembinaan dan pusat pengembangan prestasi olahraga nasional dilaksanakan tahun 2010 direncanakan selesai tahun 2012 dengan jumlah kerugian negara 463,66 miliar rupiah anggarannya memengkak dari 125 miliar rupiah menjadi 1,175 triliun rupiah ini angka yang sangat besar lalu kita lihat korupsi yang kemudian dilakukan bilang saja berjamaah karena ada banyak orang di sana kita lihat bahwa pertama kementerian pemuda dan olahraga pada 2010 hingga 2011 mencairkan uang pembayaran kepada kerjasama operasi atau KSO PT Adi Karya PT Wijaya Karya ini senilai 471 miliar rupiah lalu kemudian kerjasama operasi atau KSO antara Adi dan juga Wika sebelum KSO terbentuk dari 2009-2010 Adi dan Wika telah mengalirkan ongkos komitmen sebesar 19,32 miliar rupiah ke banyak orang lalu setelah KSO terbentuk dikeluarkan lagi 15,22 miliar rupiah sehingga total dana yang mengalir ke pihak tertentu paling sedikit sudah berjumlah 34,54 miliar rupiah kita kemudian melihat tentang subkontraktor jadi ada penerima dana hambalang bahwa ini ada pihak subkontraktor yang pertama PT Global Daya Manunggal mendapat kontrak pekerjaan struktur dan arsitektur asrama junior dan gedung serbaguna senilai 142,4 miliar rupiah perusahaan ini telah menerima pembayaran 60,2 miliar rupiah selanjutnya masih soal dari PT Global Daya Manunggal dana mengalir ke siapa? kita lihat ini ada dana yang mengalir ke mantan Menteri Olahraga Andi Alfian Malarangeng ini sebesar 4 miliar rupiah dan 550 dolar maksud kami 550 ribu dolar Amerika Serikat lalu dana juga mengalir ke adik Menpora yang baru ditahan kemarin Andi Sulkanan Malarangeng atau CUL 4 miliar rupiah dan kepada mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Olahraga Deddy Kusdinar sebesar 250 juta rupiah lalu kemana lagi penerima dana hambalang ini? kita lihat subkontraktor ini yang kedua ini PT Duta Sari Citralaras mendapat kontrak pekerjaan mekanikal elektrik dan penyambungan listrik PLN senilai 328 miliar rupiah dan sudah mendapatkan pembayaran 170,3 miliar rupiah dan tidak disebutkan aliran dana dari perusahaan milik istri Anas Urbaningrum, Atia Laila lalu kita lihat soal kiriman langsung dana-dana yang sudah dianggarkan dalam proyek hambalang ini jadi kepribadi misalnya mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tercatat menerima dana 2,2 miliar rupiah Dirut Duta Sari Mahfud Suroso menerima dana 28,8 miliar rupiah kemudian mantan Ketua Komisi Olahraga DPR RI Mahyudin mendapatkan 500 juta rupiah lalu kiriman langsung lainnya kita lihat ini ada kepada mantan Kepala BPN Joyo Winoto sebesar 3 miliar rupiah mantan Sekretaris Kementerian Olahraga Wafid Muharam 6,5 miliar rupiah dan ke Deddy Kusdinar sebesar 1 miliar rupiah masih ada lagi ke mantan Direktur Operasi Adikarya Toku Bagus M. Nur yang juga sudah dihukum ke Toku Bagus M. Nur ini sebesar 4,5 miliar rupiah dan ke beberapa pejabat kementerian di pekerjaan umum sebesar 135 juta rupiah lalu kemudian setelah kita lihat mereview lagi yang sudah kita mulai lupakan soal kasus Hambalang beberapa waktu lalu oleh Presiden Joko Widodo kita tahu berkunjung ke Hambalang ada hasil uji kelayakan yang paling lambat dilakukan April hingga Mei 2017 pengerjaan dimulai pada tahun 2018 bahwa sejumlah hal akan diteliti ulang baik dari aspek hukum maupun aspek teknik lalu ada opsi untuk mengerjakan kembali proyek Hambalang lalu kemudian kita lihat ada beberapa keputusan dan juga rekomendasi yang sudah disusun oleh pemerintah saat ini tentang proyek ini bagaimana mendesain ulang proyek Hambalang ini pertama saat ini ada 11 bangunan nanti keputusannya tidak sebanyak itu yang akan kemudian diteruskan lalu yang kedua yang tadinya 8 atau 6 lantai kemungkinan harus dipotong karena struktur dan berbagai hal yang menjadi penelitian dari pihak terkait tidak memungkinkan untuk pembangunan 8 atau 6 lantai lalu yang ketiga pemanfaatannya untuk P3SON atau pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional juga harus dikaji ulang sempat kemudian tercetus ide untuk menjadikan ini museum anti korupsi tetapi banyak kemudian di sosial media yang mengatakan bahwa ini adalah rumah hantu terbesar entah warisan siapa tapi kita tahu sejak kapan kemudian ini mulai dibangun kita kembali ke studio Valerina Daniel baik terima kasih Carlos mudah-mudahan juga kasus ini tidak menjadi beku seperti rumah hantu di hambelang tersebut ya Carlos yang bisa terbuka terima kasih Carlos atas informasinya dan pemirsa kita kembali dialog di studio bersama Mas Tama Mas Tama ini kita terlihat ada sudah jelas ada penerima-penerima dana nah kira-kira akan seperti apa nanti perkembangan setelah ditahani cumarangan sebetulnya yang jadi kata kunci adalah nama-nama yang terdiri disebut baik korporasi maupun perorangan apakah dia sudah diputuskan dalam persidangan dan dikutip oleh hakim menjadi fakta persidangan kalau hakim mengatakan nama-nama tersebut iya terbukti nama-nama tersebut atau perusahaan tersebut menerima betul-betul maka tidak ada lagi alasan bagi KPK sebetulnya untuk mendiamkan perkara ini karena biar bagaimanapun ini akan terus menjadi persoalan kalau tidak diselesaikan secara tuntas maka kemudian kalau kemudian nama-nama tersebut nama-nama betul-betul terbukti maka KPK punya kewajiban membuka berkas baru perkara baru terkait dengan hamba lang karena apa para penerima sekurang-kurangnya dia harus bertanggung jawab secara hukum karena sudah menerima dan mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi oke bagaimana ini kemungkinannya kalau misalnya orang yang disebutkan nama-nama ini ternyata sekarang misalnya masih menjadi pejabat kemudian juga mungkin mereka cukup berpengaruh nama-nama besar ini apa yang akan terjadi ya pasti ada resisten ya siapapun ditetapkan sebagai tersangka pasti ada bantahan misalnya dia bawa demi Tuhan tidak terima dan segala macam itu silahkan saja tetapi fakta-fakta tersidang sudah mengatakan cukup jelas kalau kemudian dia membantah ya itu menjadi hak siapapun yang dituduh untuk membantah tetapi ketika fakta tersidangan sudah mengatakan dia menerima maka punya konsekuensi nah kalau kita lihat klasifikasinya kan sebetulnya ada dua yang kemudian harus disasar lagi pertama korporasi karena sudah disebutkan tadi banyak uang yang dikelola banyak uang yang digunakan maka korporasi harus bertanggung jawab kalau kita melihat sejarah KPK belum pernah memproses atau menetapkan korporasi mendapatkan menghukum korporasi dalam tanda kutip jadi kemudian misalnya dia menggunakan serana korporasi melakukan korupsi tetapi dibiarkan begitu saja nama seperti adik karya misalnya itu kan berulang-ulang di beberapa putusan pengadilan dia digunakan harusnya kalau kemudian dia digunakan sebagai serana melakukan korupsi maka ada konsekuensi hukum undang-undang korupsi sudah mengatakan halnya demikian begitu juga dengan undang pencucian uang apa hukumannya bisa dibekukan bisa dirampas asetnya sebagian blacklist misalnya bahkan pembubaran nah ini KPK belum pernah lakukan apa yang menyebabkan itu terjadi menurut Anda dulu ada perdebatan perdebatannya adalah bisa gak subjek korporasi itu diproses secara hukum karena hukum Indonesia belum mengatur formilnya bagaimana beracaranya nah padahal secara material ya undang-undang undang-undang korupsi mengatur hal itu kemudian undang-undang pencucian uang mengatur hal itu tetapi belum ada formil atau bagaimana beracara di persidangan nah 2016 sorry 2016 lalu makam agung sudah mengeluarkan surat edaran makam agung bagaimana korporasi tersebut bisa diproses di persidangan jadi KPK sudah punya alasan lagi untuk tidak memproses material formil terpenuhi silahkan dikerjakan korporasinya dalam tanda kutip kemudian yang kedua selain korporasi tadi tentu individu-individu dia harus bertanggung jawab tentu saja karena dia sudah menerima ketika dia menerima saja dan tidak terlibat melakukan kegiatan secara aktif sebetulnya sudah memenuhi yang namanya gratifikasi jadi penyelenggara negara atau pejabat dia terima dan tidak lapor di KPK selama 30 hari maka pasal penyuapan sudah bisa dijerat kepada dia itu yang pasar paling sekurang-kurangnya gitu ya apalagi ini dia ada pertemuan aktif lobby bahkan kalau lihat dari fakta-fakta sidang disebut ada beli proyek di DPR dan lain sebagainya ini menurut saya hal yang tidak boleh didiamkan dan dibiarkan oke kalau kita lihat langkah KPK yang begitu lama menetapkan cuma langkah untuk masuk ditahan gitu ya kemudian dengan adanya tadi sebenarnya PRnya masih banyak ada korporasi diurus gitu ya kemudian ada individu-individu ini apa sih yang menyebabkan itu menurut Anda kira-kira selain tadi kan sebenarnya ada segi legalitas sudah oke sudah tidak masalah ya tentu tadi ya soal konteks pertunuhan kerugian negara ini akan jadi hambatan selama beberapa tahun ke depan apalagi MK sudah memutuskan bahwa yang namanya kerugian negara itu harus nyata terjadi nah ini menurut saya akan jadi perebatan karena kan di dalam undang-undang tidak pidana korupsi sebetulnya ketika dia potensi kerugian negara saja sudah bisa diproses nah sejak MK memutuskan pasal 2 pasal 3 harus nyata kerugian negara ini akan jadi persoalan itu satu yang kedua dalam konteks menghitung kerugian negara itu hanya ada dua pihak yang bisa meneklir bahwa itu adalah kerugian negara pertama BPK yang kedua adalah makam hakim di persidangan jadi ini akan menjadi jalan panjang buat KPK karena apa KPK tidak bisa lagi menggunakan yang namanya BPKP kan dia menggunakan BPKP bahkan KPK sebetulnya kalau undang-undang KPK bilang dia boleh perhitungan kerugian negara itu menggunakan akuntan publik yang ditunjuk tetapi dengan adanya putusan MK dan Sema Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa yang bisa mendeklirkan BPK ini akan jadi persoalan dan pasti akan menunggu antrian di BPK kalau kemudian ngomongin kemudian kerugian negara menurut saya itu akan jadi hambatan dalam konteks teknis penyidikannya tetapi tadi kalau sudah ada putusan pengadilan si A si B terima korporasi digunakan sebagai sarana korupsi harusnya sudah tidak ada masalah untuk menjalan terus untuk bisa berkembang nah kemudian kalau kita lihat misalnya kalau misalnya kita bicara soal korporasi tadi kita sudah bahas sebenarnya ada Adi disebut berkali-kali nah kalau individu menurut Anda sebenarnya yang bisa paling dekat dikejar itu kemana? ya tentu kan kalau individu tadi ya yang sekarang ditahan ya karena tadi dia sebagai penantara kemudian dia aktif yang mengumpulkan tadi menggerakkan perusahaan bahkan menawari proyek kalau menurutnya struktur dakuan yang dibangun oleh kejaksa penutup KPK tentu itu pihak-pihak yang dekat nah kemudian pihak-pihak lain tentu orang-orang yang dia adalah penyelenggaran negara anggota DPR misalnya kan disebut misalnya ada uang 2 miliar mengalir ke anggota DPR itu gak disebut siapanya disebut lagi yang lainnya ada uang 2,5 miliar mengalir ke salah satu apa namanya anggota partai yang sekarang duduk di apa namanya di DPR dan oh sorry update terakhir dia sudah menjadi gubernur ya Oli kan disebut disitu 2,5 miliar itu dalam dakuan walaupun tadi kita harus menunggu atau mendapatkan keterangan resmi dari KPK apakah nama itu betul-betul dikutip sebagai putusan persidangan oke baik kita sudah tergabung dengan Mas Febri Diansa jurubicara KPK melalui sambangan telpon selamat malam Mas Febri selamat malam Mbak Valerina baik selamat malam Mas Tama malam Mas Febri Mas Febri kalau kita lihat ini setelah culmaran yang ditahan kemana arah KPK akan bergerak ya benar kemarin kami melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka ZM tentu saja kami akan melakukan penyidikan lebih lanjut ya ini proses yang sempat agak lama sejak tahun 2015 2016 kemudian saat ini kita tahan dan kita akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang relevan tentu saja kita tahu dalam kasus sambalang ini sejumlah tersangka sudah ditetapkan dan bahkan sudah ada yang berkekuatan hukum tetap nah dalam proses dengan tersangka AZM inilah kita akan mencoba mengungkap kembali siapa saja pihak-pihak yang terlibat tentu saja oke apa yang melibatkan begitu lama proses penahanan ini terjadi terhadap cul ya ada beberapa hal sebenarnya yang menjadi perhatian bagi KPK pertama kasusnya ini kan tidak hanya melibatkan satu orang saja sejak tahun 2012 kita sudah menangani tersangka pertama waktu itu Deddy Gus Dinar ini mantan pejabat di Kemenpora kemudian terus berkembang kita menangani Adi Altyaz Malarang Gang Anasur Baningrum kemudian Toku Bagus Muhammad Nur Mahfud Suroso dan kali ini AZM sebagai tersangka tentu saja butuh waktu untuk terus mendalami fakta-fakta yang ada termasuk pemeriksaan pemeriksaan saksi di tengah juga kami mendapat tentutan juga dalam penanganan perkara-perkara yang lain jadi harapannya sekarang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK sebelumnya beberapa kasus-kasus lama yang belum selesai kemudian akan kita coba kerjakan kembali dan kita berharap bisa selesai tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama oke baik kalau kita lihat ini dari data-data persidangan sebenarnya sudah disebutkan beberapa hal misalnya soal aliran dana ada yang ke korporasi ada dalam hal ini misalnya subkontraktor kemudian juga ada kepada individu-individu nah apakah itu bisa dijadikan bukti untuk kemudian KPK bisa menelusuri lebih lanjut ya tentu saja fakta-fakta persidangan itu menjadi bagian penting dari penanganan perkara ini termasuk ketika kita mempelajari penyidikan dalam penyidikan sebuah kasus yang baru kita akan melihat misalnya fakta-fakta persidangan sebelumnya yang terkonfirmasi mulai dari proses dakwaan KPK sampai dengan proses pembuktian itu apa saja benar bahwa memang ada indikasi aliran dana pada sejumlah pihak meskipun kita dalam penanganan perkara ini tidak menggunakan pasal swap tetapi pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi termasuk untuk tersangka ZM karena yang kita proses saat ini adalah proses pengadaannya itu sendiri nah fakta persidangan itu akan menjadi bagian penting memang ada nama-nama lain yang juga muncul di persidangan namun belum menjadi tersangka KPK ini menjadi salah satu concern kami di KPK meskipun tentu saja fakta persidangan saja tidak cukup harus ada kesesuaian dengan bukti yang lain sampai akhirnya jika kita memiliki bukti permulaan yang cukup atau minimal dua alat bukti kita akan buka penyidikan yang baru oke baik mas Febri tahan dulu saya akan bicara dengan mas Tama di studio mas Tama ada yang disampaikan mungkin tadi kan Anda mengatakan seharusnya bisa cepat dengan ada bukti-bukti ini mungkin ini pertanyaan buat mas Febri ya terkait dengan apa namanya nama-nama yang sudah disebut di dalam persidangan apakah semua dakwaan KPK terbukti atau tidak ini menjadi penting sebetulnya kalau kemudian semua terbukti kan berarti sebenarnya sudah punya pijakan yang cukup bagi KPK untuk memulai perkara baru begitu tapi kan kita gak tahu nih kita juga belum melihat dan belum ada penelitian terhadap putusan-putusan yang sekarang sudah bergulir mungkin itu pertanyaan buat mas Febri terkait dengan nama-nama tadi yang disebut dalam dakwaan apakah semua terbukti atau tidak silahkan mas Febri tanggapi ya pertama saya kira mungkin bagus juga kalau teman-teman di ICW melakukan penelitian terhadap putusan-putusan tersebut dan kalau memang ada fakta-fakta baru yang ditemukan dengan senang hati kita akan menerima namun kami pastikan bahwa penanganan perkara dalam kasus hambalang ini tentu saja kita dasarkan pada bukti-bukti yang cukup tidak cukup hanya dengan munculnya nama di fakta persidangan kemudian seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka saya kasih satu contoh ilustrasi sederhana ketika seorang pejabat A muncul di fakta persidangan menerima sejumlah uang yang tercatat misalnya di data pengeluaran perusahaan maka itu harus dibuktikan bahwa pertama uang tersebut sampai melalui siapa kalau uang tersebut sampai itu dalam konteks apa dan terkait dengan apa dan apakah ada sejumlah pertemuan sebelumnya sehingga memang unsur dari pasal-pasal swap terpenuhi kalau itu kasus swap dalam konteks ini KPK menggunakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 dan juga pasal 55 yang artinya pelakunya lebih dari satu orang ada indikasi perbuatan bersama-sama yang merugikan keuangan negara nah itulah yang kami sisir lebih lanjut siapa saja pihak yang memang memenuhi unsur bersama-sama tersebut nah akuran di kita menunggu hukum pidana saya kira cukup jelas untuk mengatakan yang mengatur bahwa untuk bisa dijerat orang misalnya bersama-sama itu memang harus diperhatikan unsur kerjasamanya seperti apa kesamaan seperti apa jadi bukan sekedar nama-nama yang muncul saja di fakta persidangan inilah yang memang ini menjadi concern dari KPK dan menjadi PR saya kira bagi KPK untuk menuntaskan perkara-perkara yang ada baik ini setelah ditahan akan diarahkan kemana apakah kemudian kita sempat bicara dengan mas Tama di studio sebenarnya ada dua hal yang bisa di follow up misalnya soal korporasi kemudian juga soal individu penerima aliran dana dari KPK sendiri strategi seperti apa nanti saat ini kami masih fokus pada penyidikan dengan sangka AZM saja setelah penahanan dilakukan tentu kami memiliki batas waktu proses lebih lanjut ada batas waktu penahanan yang juga KPK terikat di sana selain penyidikan kasus AZM jika memang ditemukan informasi dan bukti yang cukup kuat maka tidak tertutup kemungkinan kita akan mengembangkan perkara ini pada aktor yang lain karena kita tahu dalam fasa persidangan sudah muncul ada alokasi-alokasi dana terhadap sejumlah orang dari berbagai level jabatan dan juga unsur mempercaya diri sendiri atau orang lain atau korporasinya juga disebutkan sejumlah korporasi di sana dengan total indikasi kerugian keuangan negara yang cukup signifikan saya kira dalam kasus ini nah ini tentu menjadi salah satu poin kursial yang akan kita dalami misalnya kerugian negaranya sekitar 464 miliar nah siapa saja yang menikmati kerugian keuangan negara ini apa yang bisa dikembalikan untuk negara itu tentu menjadi tugas KPK dan kami akan tangani dengan sebaik-baiknya penyidikan kasus hambalang yang sekarang mulai kita lakukan kembali akan kita teruskan kita dalami tentu saja tetap berada pada koridor hukum yang ada apakah KPK selama ini mengalami kendala untuk menemukan bukti-bukti yang cukup tersebut saya kira sampai hari ini kita sudah menangani sebetulnya pihak mulai dari tadi yang disebutkan Deddy Kustinar mantan menteri juga ada pihak perusahaan juga ada mantan anggotanya PRRI yang juga ketua umum Partai Demokrat pada saat itu juga sudah kita proses dan saat ini AZM yang merupakan adik dari Andi Malarangeng juga kita proses ini membuktikan bahwa bukti-bukti yang ada meskipun harus dilihat sesuai dengan peranan masing-masing pelaku itu sudah kita temukan minimal dua alat bukti atau bukti permulaan yang cukup baik dari bukti-bukti yang ada sejauh ini apakah kita bisa berharap KPK pada akhirnya bisa menemukan pemain utama dalam korupsi berjamaah ini kami akan dalami terus dan jika memang ada pelaku lain akan kita proses lebih lanjut panjang memang unsur-unsur pasalnya terpenuhi oke saya ke Mas Tama dulu Mas Febri tolong ditahan dulu Mas Tama dari jawaban KPK dari Mas Febri tadi disampaikan kira-kira Anda melihatnya apakah akan ada kendala misalnya dalam mengungkapan ini kepada pemain-pemain utamanya ya sebetulnya kan ini hanya tinggal menunggu etikat dari KPK ya bagaimana kemudian keseriusan KPK untuk menangani perkara ini tentu saja yang sangat kita harapkan KPK juga sudah mulai memproses korporasi ya karena secara material maupun secara formil sekarang sudah tidak lagi kendala KPK untuk memproses korporasi karena sejarah belum mencatat KPK memproses korporasi padahal kalau dilihat dari kerugian negara kan tersebar di berbagai macam pihak dari mulai individu bahkan ada perusahaan-perusahaan sampai ke subkontrak dari proyek hambalan yang juga diuntungkan jadi pada titik itu kita mengharapkan KPK juga memberikan effortnya untuk memproses korporasi nah yang kedua tentu saja bicara soal individu-individu karena ini sudah lama perkaranya beberapa lama sudah berganti jabatan bahkan juga ada yang dekat dengan partai penguasa misalnya ini juga akan menjadi tantangan buat KPK saya rasa KPK tetap harus bekerja serius ya untuk perkara ini baik KPK sendiri sudah merasakan ada tekanan misalnya atau mungkin challenge dalam menjalankan pengungkapan kasus hambalang saya kira tidak ada tekanan atau kalau tidak kita anggap tekanan kami tentu tetap bekerja secara maksimal seperti yang diharapkan oleh masyarakat baik untuk kasus hambalang ataupun kasus-kasus yang lain karena KPK memang salah satu institusi berantasan korupsi yang diharapkan bisa bekerja lebih keras daripada yang seharusnya baik kita akan break dulu nanti kita akan bahas kemungkinannya bila proyek hambalang akan diteruskan di masa pemerintahan Jokowi ini kami akan kembali saja tetap bersama kami selamat menikmati selamat menikmati